jangan lupa subscribe like comment share cong Oke coy jadi Allah semuanya dan warga Roblox semuanya dimana kalian berada semoga kalian selesai terus nah jadi di video ini seperti biasa sebelum kita mereview mobil terbaru yang ada di CDI di update V0.7 kali ini kita mencoba yaitu semua mobil cumi-cumi kan ada 6 ya Nah jadi seperti apa sih tuh cumi-cumi mungkin kalian yang tidak dapat gitu dengan cumi-cuminya dan speknya kayak gimana sih jadi langsung aja ini dia harga termurah sampai harga termahal jadi harga yang termurah dia ada dua mobil Fortuner sama sih Innova tahun 2012 ini kita yang Innova tahun 2012 jadi dia ini dia spesifikasi dari mobil ini ya ini adalah salah satu mobil yang termurah di cumi-cumi ini harganya 450 20 juta ya jadi langsung aja kita lihat let's go seorang mesinnya dia gini ya nih nah tuh kalian bisa lihat asapnya oh asapnya dia kayak gini ya fiturnya cuman ABS doang ya TCS nggak ada cruise control nggak ada apalagi air nggak usah ditanya langsung aja kita lihat spek eh asapnya kayak gimana ya oke asapnya gitu ya tuh not bad lah waaah pusatnya ini mobil melintir anjir ya yaudah hahaha oke kalau dari segi pengeremannya lumayan lah lumayan cakram tapi tidak terlalu cakram banget lah nah ini kita coba radius putaran ya jadi untuk mobil ini tuh radius putaran ya dia tuh enak ya kecil tapi nggak terlalu kecil-kecil banget normal lah sama juga kayak di tanjakan sama aja kayak di belokan yang puncak gitu dia sekali belok ya nah untuk mobil ini dia mengenai di tanjakan dia kalau di tanjakan itu dia bisa ya jadi no problem tapi kalau stop and go dia agak susah ya jadi ya di ancang-ancang dari bawah lah tapi intinya dia belokir langsung gas bisa sih langsung nanjak ya jadi mobil ini perfecto lah buat nanjak jadi it's oke tapi kalau di jalur off-road puncak nggak usah ditanya ya susah banget coy ini kita coba di BSD oke ini kita coba off-road yang ada di BSD jadi seperti apa let's go wah sabar sabar bang waduh ini seperti biasa ini kalau di jalur off-road tuh licin juga coy jadi mesti ekstra sabar nih oke no problem ya bisa ya cuman ini ya tergantung dari skill kalian lah ya soalnya mobil agak licin juga jadi ya mesti mesti imbangkan setirnya agak licin juga nih mobil ya BTW abong-abong TCSnya nggak ada abong-abong tracks control nggak ada mungkin ya langsung aja let's go kita coba di tanjakan yang ini lagi satu kayak nggak usah ditanya udah nggak bisa ya oke bang jadi selanjutnya yang harga termurah kedua yaitu adalah Fortuner tahun 2012 jadi ini dia spesifikasi dari Fortuner tahun 2012 spek asap ya seperti ini spek tune up ya ini dia langsung aja kita coba ini adalah salah satu mobil yang cumi-cumi atau asapnya tebal nih kalian bisa lihat ya oh nggak tau bug atau emang kayak gini ya atau nggak nggak tau lah ya pokoknya untuk saat ini cumi-cumi terterbal ya ini si tahun 2012 Fortuner ini fiturnya abes doang ada lainnya nggak ada soundnya burik tuh aja kita coba lihat cumi-cuminya kayak gimana ya oh lihat no tebal dong siapa yang disini suka asapnya tebal nah ini nih pilih Fortuner tahun 2012 gitu coy tuh nggak bisa lihat asapnya asap freestyle tuh gimana ceritanya coy asapnya tebal mungkin kalian yang pencipta pecinta asap tebal ini salah satunya untuk pengeremannya ya lebih enak di upgrade level 3 itu mobil ini nah untuk radius putarannya untuk mobil ini kita coba di 10 normal di jalur puncak juga sama dia enak juga belokan itu nah untuk mobil ini dia masalah ditanjakan dia enak banget perfecto tapi kalau stop and go ya seperti biasa agak sulit jadi yaudah oke ini kita coba di jalur off-road jadi kalau mobil ini tuh di off-road puncak nggak usah ditanya susah juga jadi yaudahlah hoki-hokian kalian aja ya dan yaudah ini kita coba tes mobil ini di jalur off-road BSD coy tuh lihat asapnya tuh tebal ya hahaha oke dia langsung aja kita coba let's go coy tadi ada kesalahan teknis ya agak sulit ya untuk mobil ini jadi mesti pelan-pelan ya nah sabar emang kita serius dulu coy serius dulu ya soalnya mobil licin juga coy susah ya oke udah lah jadi kalau di track off-road BSD ya itu hoki-hokian aja ya soalnya mobil ini licin jadi ya sulit banget kontrolnya oke langsung aja kita coba tanjakan yang pertama yang di off-road ini bisa nggak oke dah lah oke coy selanjutnya yaitu adalah Pajero tahun 2017 jadi ini dia spesifikasi dari si Pajero yang ada cumi-cuminya coy ini dia spesifikasinya ya yang sudah di tune up juga oke langsung aja kita masuk untuk jadi kita lihat efek asapnya kayak gimana ya efek asapnya biasa aja fiturnya disini dia TCS ABS ada cruise control ada tapi untuk AF nanti kita coba deh kayaknya nggak ada di mobil beginian mah oke langsung aja kita lihat ini dia efek asapnya kalian bisa lihat awas nanti nabrak lagi kayak Fortuner lagi ya untuk efek asapnya standar lah ya biasa aja tuh tidak terlalu tebel kayak si Fortuner oke oke jadi kalo pengeremannya ya ya lebih enak diupdate ke level 3 ya pengeremannya nah kalo di jalur eh jalur untuk radius putarannya untuk mobil ini gede ya jadi ya yaudah di jalur puncak pun sama jadi mesti maju mundur maju mundur cantik dan kalo mengenai di tanjakan untuk mobil ini dia bisa ya jadi perfecto lah kalem aja ya cuman kalo stop and go dia agak sulit untuk si mobil Pajero ini di puncak cuman kalo di jalur off-road puncak off-road puncak untuk mobil ini nggak usah ditanya susah juga jadi yaudahlah itu oke okean aja di jalur puncak ya off-roadnya ya nah ini kita coba tes di jalur off-road BSD untuk mengenai aksesorisnya ke 6 mobil ini dia sama aja ya kayak Pajero Innova dan Fortuner yang biasanya lah ya jadi yaudahlah gua usah nampilin ya nah kalo mobil ini enak nih santu ya kalo tadi mobil kan ini ya mungkin nggak ada tracks controlnya mungkin ya jadi licin mungkin oke jadi langsung aja perfecto mantolos ini dia efek kotor dari si Pajero kita coba terobos aja ya terobos aja juga GG perfecto oke nggak kuat kita coba TCSnya matiin coba TCSnya matiin let's go apakah dia sama aja oke pick sama aja oke co jadi selanjutnya yaitu adalah Innova Venturer nih dia ngambilnya basis dari Innova Venturer ya tapi dia tenaganya GGWP nah jadi dia tampilannya dia seperti ini dari si Innova mungkin kalian berdasarkan seperti apa sih Innova Venturer si Cumi Cumi ini oke ya langsung aja kita coba let's go ini dia spesifikasi dari mobil Cumi Cumi kita coba review asapnya dia asapnya kurang lebih seperti ini tapi tidak sekebel Fortuner lah ya tapi it's oke lah dan untuk Cumi Cumi deh kurang lebih seperti ini kalau kita misalkan gas ya segini sih gini dia ya tampilannya tuh set kalian bisa lihat ya tuh dia Cumi Cumi segini tuh coy untuk fiturnya disini dia TCS ABS ada tapi nggak ada cruise control AEP coba AEP ya kayaknya AEP nggak ada deh mobil ini Ratsunnya biasa ya pada Innova pada umumnya lah ya nah ini kita seperti biasa coba test dia tuh di jalur off-road jadi kita akan coba jalur off-road nah untuk radius putaranya sendiri dia normal lah normal radius putaranya sih normal ya sama di jalur puncak dia sekali belok atap banget ya nah dia langsung aja let's go oke udah berada di jalur off-roadnya jadi ini dia spesifikasi dari kalau misalkan ada efek kotornya kalau misalkan seperti ini dari si Innova ya sama aja ya efek kotornya kayak Innova pada biasanya ya lah ya ini kita coba off-road kalau misalkan dibawa off-road dia GGWP nggak sih gitu kan jadi langsung aja let's go oke jadi langsung aja kita coba dibawa off-road jadi mobil ini tuh bisa nggak sih let's go ya oke ternyata gampang ya sabar 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 eh lumayan licin ya jadi kalian harus mengimbangin kalau kalian punya mobil ini ya gampang ya jadi easy lah cumi cumi job off-road dos oke throw boss aja GG langsung aja kita coba di tanjakan 1 ya let's go oke disini udah susah ya udah coba TCSnya matiin apakah dia ngaruh atau nggak berarti TCSnya harus dimatiin ya kalau gue itu kenapa bisa nggasur gitu ya disini sih udah pasti susah ya teman jadi selanjutnya yaitu adalah Pajero tahun 2021 dia ngambil dari Dakar ya jadi tampilan seperti ini kalau udah di eh spek modifikasi atau spek cumi cumi lah ya tenaganya juga gini juga beda banget sama aslinya ya ini jelas lah jadi tampilannya dia seperti ini mungkin kalian merasakan Pajero cumi cumi itu kayak gimana tampilannya nih ini dia oke langsung aja kita masuk ya kita coba greng greng nah jadi ini dia efek asapnya asapnya kurang lebih seperti ini ya tuh kurang lebih seperti itu soalnya dia kurang lebih seperti itu garang ya fiturnya dia lengkap test test abis ada ada cruise control untuk IM nanti kita coba aja di jalur off-road oke kita kita lihat cumi cumi nya apakah dia tebel atau tidak nih let's go oke tumi cumi nya biasa aja ya gak terlalu tebel ya tuh biasa aja ya jadi kurang lebih seperti ini coy mantap ya wah pengeremannya mesti di up level 3 nih mungkin kalau kalian punya mobil ini gimana rasanya oke kita coba radius putaranya apakah kecil atau gede sebuah mobil SUV ladder frame ini ya kalau mobil ini sih gede ya jadi ya sama kayak di jalur puncak juga dia gede banget jadi mesti maju bunuh maju bunuh cantik gitu kan nah tapi kalau mobil ini ditanjakan dia masih bisa ya masih bisa masih bisa mulus cuman kalau stop and go dia agak susah ya jadi mesti ambil ancang-ancang lah kalau misalkan gak mau repot ya dan kalau misalkan mobil ini dibawa off-road puncak dia gak bisa ya jadi susah banget lah mending jalan kaki aja udah nah ini kita coba tes di jalur off-road jadi apakah ngomong sasisnya cepet buset GG6 itu gimana ceritanya GG6 masuk sini ya oke dia seperti biasa mobil beginian lah gampang turu ya langsung aja ini dia animasi efek kotornya ya ya Pak Jero udah lah pasti tau lah ya ini kita coba bawa off-road jadi kalau misalkan bawa off-road GG gak nih oke agak licin ya tapi tinggal menciimbangin aja tuh tir sama kirinya mang tapi gampang ya tuh easy gitu kan tuh perfecto ya tuh jadi mantap banget lah untuk mobil cumi cumi ini lah atau bisa kalian bilang cumi cumi ya oke kita coba terobos aja apa terobos aja GG atau enggak oke GG ya puset keren kita coba tanjakan dua oke gak kuat kita matiin test testnya dulu let's go apakah dia bisa oke yaudahlah ya jadi ini dia spesifikasi dari si Pak Jero oke mang jadi yang terakhir ini dia mobil cumi cumi termahal ya 900 juta tembusnya wow oke jadi ini dia Fortuner 2.8GR ya dia gak perlu dari 2.8GR sudah tune up juga tenaganya jadi GGWP ini dia spesifikasinya langsung aja kita coba naik let's go ini efek asapnya ya dia efek asapnya seperti ini ya tuh tidak terlalu tebel laksonya gini tcs abis ada cruise control ada tapi nanti kita coba fitur AF nya ya oke langsung aja kita lihat efek cumi cumi nya dia kayak gimana apakah tebel atau tidak oke tapi ini masih lumayan sih lumayan ya tapi cumi cumi nya lumayan banyak nih eh mantap ya jadi pengeremannya dia seperti itu ya itu terserah kalian mau diupdate tenaga atau kagak ya eh mau diupgrade tenaga eh upgrade remnya lupa sorry coy radius putaran nya dia gede juga jadi kalau misalnya di jalur puncak juga sama tuh mesti maju mudur maju mudur santik ya nah tapi untuk mobil ini dia ditanjakan juga dia GGWP jadi santuy stop and go juga santuy gitu ya jadi mantap banget lah oke ini kita coba Fortuner nya di bawah offroad nih si tune up ini apakah GGWP atau tidak nih let's go kita coba ya ini dia spesifikasi dari si Fortuner tapi Fortuner di tumbe nih gak gampang turu ya yang gampang turu tuh Pak Jero coy oke langsung aja kita coba terobos aja jadi terobos aja deh GG gak nih langsung aja lah kita terobos aja offroad gitu kan udah lama banget kita gak offroad lagi nih pakai cumi cumi tuh lihat asapnya tuh asapnya begitu ya oke tapi perfecto lah oke jadi gampang banget ya wow jadi ini dia spesifikasi kalau Fortuner kotor ya kita coba terobos aja motorbos aja GG atau enggak let's go oke gampang banget easy kita coba oke nice oke berarti mesti TCS nya matiin kita coba TCS nya matiin let's go apakah dia masih bisa atau tidak let's go uh bisa ya berarti jangan pakai Nova tapi kalau disini sih udah pasti gak pakan bisa ya lewat sini mah mending AWD atau 4x4 lah udah lah emang jadi mungkin itu dia review lengkap mengenai mobil cumi cumi mungkin kalian penasaran kayak gimana sih itu mobil cumi cumi di bawah segala medan dan segala macam kalian bisa lihat sendiri aja kesimpulannya ya keren banget lah ya namanya juga mobil cumi cumi pasti kalian suka banget sama mobil cumi cumi tapi kalau misalkan kalian pengen asapnya tebel ya lebih bagus Fortuner tahun 2012 ya yang kalian bisa lihat tadi kan nah tapi kalau masalah top speed yang tertinggi itu kita bilang bisa kita bilang yaitu si Pajero ini karena dia bisa sampai 270-an tapi itu kalau spek jalan lurus aja ya sebenernya masih bisa naik cuman agak susah ya kita ngambilnya dia 270-an aja ya tapi dia bisa naik kok nah kalau di turunan dia bisa sampai di 320 ke atas loh keren banget tadi kita coba di jatang 320 masih bisa tuh naik juga masih bisa ya kemungkinan sih mungkin 340 mungkin atau 350 mungkin kalian yang berpengalaman komen aja di bawah ya pokoknya itu dia pengalaman gue pake mobil cumi cumi yang ada di CDD ke 6 mobil ini jadi itu aja kesimpulannya buat kalian mobil apa nih cumi cumi yang punya bisa komentar aja di bawah oke mungkin kayak gini dulu aja jangan lupa subscribe buat kalian belum like juga sebanyak-banyak dan komen juga di bawah untuk top speed dan akselerasinya kalian bisa lihat aja di akhir video selebihnya oke jadi sampai jumpa di next video Roblox CDD different lagi guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax